Minus lang, ohayo jiwa Jadi hari ini aku ingin bikin vlog yang semacam daily life gitu Jadi aku hari ini pengen belajar buat OAS Dan juga pengen ngerjain tugas-tugas sekolah Jadi ikutin terus hari ini oke Biar ini tadi aku lagi edit video ini guys Sudah selesai Sekarang aku mau mandi dulu oke Mantap jiwa Oh jangan tuh oke, tutupnya Segar, segar Sudah selesai mandi guys Waduh, kakak lambutku Wadidaw Macap Eh kok macap? Singa Singa Oke guys mau ganti baju, abis itu kita berangkat Oke, jadi sekarang aku mau beres-beres Barang-barang yang aku harus bawa nanti aku mau belajar Yang pertama adalah laptop Laptop ini karena materi-materia dari sini Terus juga bisa dengar musik Aku biasanya belajar sampai dengar musik Karena aku bahkan belajar di luar kan Jadi di luar itu kan biasanya rame Jadi aku dengar musik biar lebih fokus gitu Tapi memang tipe belajar orang beda-beda Ada yang bisa dengar musik, ada yang gak bisa dengarin musik Jadi itu bergantung kalian sendiri, kalian harus mengenali diri kalian Oke, masuk Oke yang kedua yang pasti adalah Ada alat tulis dan buku tulis Oke Ini keren guys Ini bisa berdiri gini Jadi ini dibuka terus berdiri Tadah Tadah, berdiri Mantap jiwa Oke, jadi selain belajar buat UAS Aku juga mau kerjain tugas Yang diberikan oleh guru Eh, buku dimana? Yang mana weh? Oke guys, jadi akhirnya nemu bukunya juga Ini bacanya Rikoke no Fukushokansurong Jadi ini adalah buku Kayak gini kira-kira isinya Kehatan gak ya? Ini kayak integral-integral gitu, cacing-cacing Tapi bukan integral biasa Tapi integral kayak dari bilangan imajiner gitu Susah banget Ini kayak Butuh waktu untuk dimengerti ini Jadi kayak Untuk mengerti wanita Jadi latihan dulu, mengerti matematika, baru mengerti wanita Oke, kita masukin Tadah Oh iya, aku juga bawa buku report ini Jadi tadi kan tugasnya harus dikerjain di keras khusus Kayak gini Jadi aku bawa juga Oh iya, jangan lupa pakai jam tangan Biar gak lupa waktu Oke, kalau gitu Kursi yang udah selesai Beres Dompet udah Hampi udah Oke Kita berangkat Oke guys, jadi buat kalian semua yang mau belajar buat OIS juga Atau persiapan belajar lain Kalian bisa pakai Tokopedia Jadi di Tokopedia itu lagi ada fitur baru Namanya Tokopedia Belajar Di sana kalian bisa beli voucher untuk bimbingan belajar Atau misalnya kalian mau ikutin kursus bahasa asing Atau kursus-kursus lainnya Pokoknya enak banget Dan metode pembayarannya juga banyak Jadi langsung aja download Tokopedia Dan beli Oke Kita lanjut videonya Gila guys Panas banget guys Parah, parah Panas, parah Saya jadi kepenting rebus Atau jadi baktau rebus Atau jadi shomai petagor Itulah Sampai ketemu di tempat ya Oke Oke guys Parah, keringatan parah Sekarang udah sampe di Gasto Jadi Gasto ini kalo kalian nonton videoku pasti kalian udah tau Ini kayak cafe gitu Ada wifi nya Ada teman ngecharge Dan Ada minuman Kayak bisa free flow gitu Kita bisa minum sepuas-puasnya Dan bisa lama disini Jadi Cocok banget buat mahasiswa Oke kita Naik dulu ya Sekarang lagi nungguin buat dipanggil Tadi aku udah ngurus nama Sekarang nunggu dipanggil Nanti Nanti Belajar dari situ Aku belum makan siang Jadi Sekali makan siang sambil belajar Disini guys Dikasih cepat ini Oke mantap View nya bagus Oke Tempat chargernya dong guys Mantap jiwa Ada Kalo gak ada nanti Laptoku mati gimana Om Semangat ya om 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 Mantap jiwa Oke jadi Sekarang aku mau pesen makanan dulu Sambil Nanti pesen minum juga Terus nanti Belajar dari situ Oke Oke jadi aku sudah menentukan Dan Harus ini mau pesen aku udah pencet Belnya Jadi disini Nggak kayak gini Tapi pencet bel Nanti awalnya datang sendiri Sambil menunggu makanannya Aku mau tunjukin kalian Buku ini Isinya kayak gimana Ini bab Eh Sekarang bab berapa ini Jadi bukunya kayak gini pokoknya guys Terus pesen jepang dan Semuanya matematika Aku nanti Kerjain bab ke Bab 5 Oh ini bab 5 nih Kayak gini Waduh gila Ini apa ini aku juga belum tau Jadi nanti aku harus belajar lagi Ini aku gak tau apa-apa Parah 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 Harus belajar semangat Jadi guys Sekarang sambil menunggu Aku mau baca dulu materinya Karena Jujur ini sulit banget Dan aku juga Gatau bisa Jadi harus belajar materinya dulu Kalau ini nama materinya adalah Oira Tengkaito Roran Tengkai Jadi ini Kalau bahasa Inggrisnya itu Deret Euler Sama deret Roran Siapa ya Roran Gak tau Pokoknya itulah Jadi di Jepang itu sulitnya itu Namanya juga diubah-ubah Jadi kalau kita gak tau bahasa Inggrisnya Juga jadi susah gitu kan Misalnya integral Disini gak ngomong integral Tapi ngomongnya Sekibun Sekibun Jadi kayak Susah gitu Dan beda banget sama Indonesia Jadi Kita harus belajar materinya dulu Terus baru belajar Materinya Oke guys Makanannya sudah datang Nasi Dan Lauknya Kita makan dulu ya Mantap Oke Kita mau makan Ini makan pagi Sekaligus makan siang Aduh Ada kasih saus Dua di daun Jadi di Jepang itu Stik Makan sama kasih juga Sangan Sangat Bersih Langkap juga Oke guys, jadi sekarang aku mau ambil minumnya Ini namanya drink bar Jadi tadi aku udah pesen satu Jadi kita bisa ambil gasnya Kita bisa ambil banyak banget disini Ada air putih biasa Disini ada cola-cola, kalpis Soda, hata Dan sebagainya Ada jus-jusan dan sebagainya Oke kita mau ambil dulu ya Terus biar ngantuk Dan semangat belajarnya Mau minum kopi Jadi masuk esnya dulu ya Oke guys, jadi sudah habis minum Saatnya kita buka ini Untuk menangkan musik Biasanya kalau aku belajar Aku dengerin musik-musik yang Melo-melo gitu Gak tau kenapa Jadi kayak lebih tenang dan bisa belajar gitu Kalau beberapa orang lain mungkin Bisa denger lagu yang kayak Semangat-semangat Lagu-lagu yang rock-rock gitu Kalau aku gak bisa Karena kalau denger lagu kayak gitu Malah gak masuk pelajarannya Jadi kadang-kadang lagu Klasik Atau misalnya lagu rohani gitu Oke guys, jadi sudah sekitar 50 menit belajar tadi Jadi sekarang istirahat dulu bentar Pas istirahat ini baru buka HP Baru liat-liat Cek dan sebagainya Baru nge-tweet Baru nge-tweet Baru nge-tweet story Karena kalau misalnya selalu belajar dari HP Itu gak efektif Jadi belajar dulu Terus baru liat HP Jadi bisa mungkin kalau lagi belajar HPnya ditaruh Atau dibuang ke mana gitu Kayak gitu sih Kalau aku ya Btw tadi Oh ya Ini Raurame itu tadi Lauren Jadi Derek Lauren Itu minum-minum sama Derek Taylor Ini lagi belajar tentang Derek Taylor Tapi sulit banget Kayak Sulit Gak tau ini beda gitu Jadi aku sekarang lagi mau ngecek editannya editorku Buat upload video hari ini Jadi hari ini mau upload video Jadi harus di cek dulu Nih guys aku lagi ngecek video yang ini Jadi Kalau kalian sudah liat video yang ini Ini aku ceknya disini Oke guys Jadi berikutnya aku mau kerjain tugasnya PNPR Jadi PRnya ada di internet Soal-soalnya Jadi aku bakal kerjain Susah ini Fix Berapa? Semangat Jadi kayak gini guys Ini kayak website-nya buat lejar Dan ini Apa namanya Kayak list pelajaran yang kita ambil Dan pelajaran yang aku ambil itu ini Ini Oyo 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 Suri & Shu Jadi kita buka Ini Terus kita melihat Isinya Nah ini guys file-nya Kita buka Kita download Dan Tada Ini dia soal-soalnya Wadidaw Wadidaw jiwa Oke saatnya kita bekerjakan Sekarang udah jam 6 Sudah hampir Berapa jam ya disini? Empat jam? Belajar terus Belajar terus Jadi Menurut aku Sangat yang penting dalam belajar adalah Lingkungannya guys Jadi Kadang-kadang kita gak bisa belajar Atau kita malas belajar Karena lingkungannya Karena aku sendiri kalo di kamar Kadang-kadang Terganggu oleh Kayak aku HP-an Atau aku laptop-an Jadi yang luar Bisa lebih fokus Biasanya juga aku belajar di tempat Kayak Di kampus Itu kayak Orang-orang pada belajar juga Jadi ketika aku merasa malas Atau ketika aku merasa Pengen main atau apa Aku lihat mereka belajar Aku udah termotivasi Buat lebih belajar Jadi Lingkungan itu juga Pengaruh pada Kebangkuan belajar kita Oke guys Sekarang sudah hampir dibuju Dan aku Mau belajar Untuk OAS Tadi udah selesai tugasnya Sekarang mau belajar buat OAS Sekarang udah Mau jam 8 Wadidaw jiwa Udah berapa jam dari sini Tadi kira-kira 6 jam Gila Otaku panas Biasanya abis belajar otaku panas gini Suka bikin IG story yang aneh-aneh gitu Terus kayak ada Pokoknya mantap jiwa Tapi aku menikmati sih Karena produktif gitu ya Dan Rasanya seng banget Karena Apa ya Ada seplasnya sendiri gitu Belajar Dan Mempersiapkan buat pulangan gitu Ya jadi begitulah video kali ini Buat temen-temen semua Semangat belajarnya terus Dan tiap orang tuh Cara belajarnya beda-beda Kalian harus mengenali diri kalian sendiri Belajar kalian tuh enak kayak gimana Kesedirian ada temen-temen Di tempat rame Atau di tempat sepi Denger musik atau enggak Sambil makan atau enggak Semua itu bergantung kalian masing-masing Oke Jadi Semangat terus belajarnya ya Mantap jiwa Buat kalian semua sudah menonton Adikaduk semesta Ya Matan ya Matapu Siwa Guys jadi aku baru selesai Jadi tadi abis closing Aku belajar lagi sama upload video Sekarang udah hampir jam 9 Wari dong Jadi mau pulang Terus ini janjian sama Leo Buat bikin video lagi Oke Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax